Intro Redaksi Turnback Crime memiliki catatan memilukan betapa kebiasaan menghirup lem menyebabkan seorang anak jalanan melakukan tidak kekerasan seksual terhadap bocah satu setengah tahun. Korban meregang nyawa dengan cara tragis saat sedang bermain di teras rumahnya di Karawang, Jawa Barat. Toilet musola di Perum Sakinah, Desa Duren, Kejamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat menyimpan cerita mengenaskan. Bayi laki-laki berusia satu setengah tahun ditemukan meregang nyawa di dalam toilet kecil ini 28 September 2018. Tragedi berawal saat bayi malang berinisial M ditinggal oleh ibunya untuk sholat di musola yang hanya berjarak 10 meter dari rumahnya. Saat ditinggal, M sedang bermain di teras rumah. Sepulang dari musola, sang ibu yang tak menemukan bayinya panik dan langsung mencari anak bungsunya dibantu oleh warga. Satu jam berlalu, M akhirnya justru ditemukan di toilet musola dengan kondisi dibekap seorang bocah laki-laki. Saat ditemukan, korban telah dalam kondisi membiru dan lemas tak bergerak. Korban akhirnya meninggal dunia setiba di klinik terdekat. Anak ke segilin jauh, kata saya kan. Saya lihat-saya ke toilet. Toilet pertama yang sebelah marat tuh. Itu kan kebunung kebuka, saya cek-cek itu, enggak ada. Kebalikannya ke rumpun-rumpun yang itu kan ada tempat yang barat. Itu yang tinggi-tinggi rumputnya. Enggak mungkin ke sini, soalnya itu banyak muri kan. Pasti anak kecil menangis. Kalau ke situ, balik lagi melewatan toilet yang kedua, yang sebelah timur sini. Kita sehat, pintunya agak nutup, gitu. Biasanya enggak buka? Yang enggak bisa enggak buka. Emang kan itu yang saya emang susah sebelah. Kok ini kok masih dapat, enggak kayak orang yang buka, gitu. Saya dorong. Tapi ya ternyata-ternyata itu udah ada. Korban sama sepulaku. Entah itu mantan disengkap atau gimana. Pokoknya pas saya buka, si korban itu udah lemas. Pelaku berinisial MS yang ketahuan membekap korban, nyaris dihakimi masa sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Saat diinterogasi, pelaku yang berusia 10 tahun terlihat dalam kondisi mabuk akibat menghisap lem. Ia diduga sempat melakukan tindakan asusila terhadap korban sebelum menghabisi nyawanya. Polisi kesulitan mencari keluarga MS lantaran ia anak jalanan dan tidak memiliki identitas. Dari Karawang Jawa Barat, Asep Seyfru Falah, Turnback Crime RTV. Zat adiktif yang dihirup dari cairan lem perkat sama seperti narkoba jenis sabu. Bahaya zat napsa tersebut mampu membuat penggunanya berhalusinasi hingga menyebabkan kematian. Delapan remaja yang dibawa ke dinas Panti Sosial setelah tertangkap tengah Pestalem dikhawatirkan mengalami kecanduan zat napsa. Adakah solusi dari sisi medisnya? Ya, pemirsa berdasarkan data yang kami dapatkan, delapan dari 25 orang anak memang dikirim ke Panti Sosial ini untuk diberikan penanganan khusus. Dan mereka ini juga sudah putus sekolah dan berasal dari keluarga yang menengah ke bawah. Para remaja yang terlibat dalam Pesta Ngelem dirujuk ke Panti Sosial Jakarta Timur karena membutuhkan rehabilitasi lanjutan. Salah seorang di antaranya berusia 10 tahun. Yang agak mengagetkan adalah keinginan pihak keluarga untuk membawa pulang anaknya. Rata-rata keluarga sudah menanyakan ke sini bahkan dia juga mau mengambil karena memang anaknya nggak bersalah tiba-tiba kok anaknya dibawa ke sini. Seperti itu. Tapi memang belum dapat mengambil begitu, Pak? Saya minta untuk menanyakan kepada pihak perujuk yaitu dari Suku Dinas Sosial Jakarta Utara. Mereka sedang kurnasi sampai saat sekarang ini pun sedang kurnasi dengan Suku Dinas Jakarta Utara. Saat ini, pekerja sosial masih berupaya membangun kepercayaan si anak yang nantinya bisa memulihkan sisi psikologinya. Jadi dari hasil sesaman itu memang menunjukkan bahwa kedelapan anak ini tidak memiliki kegiatan yang positif di rumah. Mereka banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya untuk bermain, nongkrong sama teman-temannya atau apa ya, ngamen, main bola sih ada. Tapi maksudnya itu lebih kepada kegiatan-kegiatan yang hanya untuk main-main gitu. Tidak ada kegiatan yang belajar atau ngaji gitu. Misalnya enggak. Memang masih ada yang bilang pernah bersekolah gitu. Tapi banyaknya mereka kan putus sekolah ya. Sehingga sebenarnya secara pendidikan juga mereka cukup rendah rata-rata kan di SD walaupun ada yang beberapa yang ke SMP. Seperti keterangan apart Pro Sekoja, Jakarta Utara, delapan maja dari 25 orang yang tertangkap basah dalam pesta lem alias ngelem diduga kecanduan zat napsa. Zat napsa dalam gulungan inihalan atau soven memiliki bahaya layaknya narkoba jenis sabu yang membuat penggunanya berhalusinasi. Apa yang terjadi di kawasan Koja membuktikan dalam kondisi mambuk lem mereka dikabarkan memalak pedagang makanan dan minuman. Menurut ahli medis, keterangan zat inhalan sifatnya kronik dan menahun. Gejala awal adalah hilangnya keseimbangan motorik kemudian menjalar organ vital lain hingga meregut nyawa penggunanya. Yang diserang itu terutama adalah otak, kemudian jantung, kemudian paru-paru, dan ginjal. Solven atau inhalan ini akan dinatabilisme di hati, kemudian dikeluarkan di ginjal dan paru-paru. Kita tahu otak itu berkembang dan matang. Pada anak remaja, pematangan otak itu belum sempurna. Contohnya pada area cortex prefrontalis. Padahal area tersebut adalah area di mana seseorang itu bisa menentukan ini baik atau buruk. Decision making, pengambilan keputusan. Jadi apabila seorang remaja kemudian dia sudah mulai menggunakan narkoba seperti inhalan atau solven atau zat yang mudah menguap tadi, dia akan mulai merasakan kenikmatan di awal padahal itu adalah keputusan yang salah. Dan dia akan terus-menerus mencari narkoba atau lem itu sampai dia bisa merasakan kenikmatan yang dalam jangka panjang. Efek apa yang ditakutkan itu juga bisa mengakibatkan sudden death. Kematian karena aritmia jantung dan laringospasmus. Jadi jalan nafas tiba-tiba menyempit dan itu mengakibatkan kematian. Mendadak. Fenomena remaja dan anak-anak yang terlibat pesta ngelem dikhawatirkan menurunkan kualitas sumber daya generasi mendatang. Harga lem yang relatif murah dibandingkan narkoba menjadikan remaja di kalangan menengah ke bawah gampang tergoda untuk mencoba berhalusinasi dengan cara ngelem. Kenapa lem atau inhalan atau solven ini menjadi favorit di kalangan remaja? Favoritnya itu karena memang inhalan itu digunakan oleh anak-anak remaja kemudian mereka dari kalangan menengah ke bawah dan narapidana di penjara. alasannya karena harganya murah kemudian mudah didapat tidak pernah ada aturan untuk membeli maupun menggunakan ya kemudian mudah untuk teler atau untuk intoxikasi dan efeknya itu cepat. Dari sisi medis hingga saat ini belum ada penanganan khusus untuk para pengguna zat inhalan. Peran orang tua dalam mengawasi anak remaja menjadi hal yang paling penting untuk menjaga anak dari ketergantungan dini terhadap zat inhalan dan solven yang sangat mudah untuk didapatkan. Dari Jakarta Angela Rima Gilang Rahmat Turnback Crime RTV Kebiasaan glam di kalangan remaja dan anak-anak merupakan fenomena sosial yang dipicu persoalan kompleks. Bagaimana upaya agar kenakalan remaja tersebut tidak menjurus ke arah tindak kriminal? Kami segera kembali di Turnback Crime menumpas kejahatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.